Reaksi gila media Vietnam Setelah tahu 3 pemain keterunaan Indonesia resmi jadi warga negara Indonesia Ia jelah menghadapi negara mereka Media Vietnam was-was jelah menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Jona Asia Media Vietnam menyebut asuhan Filip bakal kalah lagi untuk kedua kalinya Setelah kekalahan pada Piala Asia kata lalu Mereka juga menyebut Filip bakal berada dalam ancaman dipecat Jika kalah untuk kedua kalinya oleh Indonesia Jika Vietnam kalah lagi kemungkinan besar jurulatis Vietnam akan dipecat Ya pasalnya asuhan pelatih Asia Perancis itu Skuadnya tidak sama sekali berubah Hanya ada satu nama yang kembali masuk Yaitu pemain yang pernah ditandai netizen Indonesia Oh ini pemain popular ni guys Ya aduan Panhau absen ketika Vietnam bermain di Piala Asia karena cetak Panhau ni eh Menurut media Vietnam Pemain yang paling ganas dalam skuad Vietnam Sementara media Vietnam mengkhawatirkan kekuatan Indonesia Pasalnya Indonesia akan ketambahan amunisi baru jilang lawan mereka Yaitu tiga pemain baru yang pertama Jai Jijes yang seharusnya di video ini Sedangkan untuk Ragnar Orat Manguen dan Tom Hayek Sedang dikebut untuk bisa bermain melawan Vietnam Tiga pemain baru inilah yang membuat Vietnam was-was di laga nanti Sementara tim nasi Indonesia Dijadwakan menghadapi Vietnam di match day ketiga dan keempat grup F Kualifikasi PA Dunia 2026 Jona Asia Pada 21 dan 26 Maret 2024 Laga pertama akan digelar di markas Indonesia Kemudian di laga kedua akan bertandang ke markas Vietnam Yang menjelang laga yang digelar 21 Maret nanti Tim nasi Indonesia dinaungi kepercayaan diri tinggi Sebab pada pertemuan terakhir yang tersaji di Piala Asia 2023 Tim nasi Indonesia menang 1-0 atas Vietnam Hmm Keingetan tim nasi Indonesia memenangkan laga kandang dan tandang Kontra Vietnam juga semakin membucah Hal itu karena di laga nanti Tim nasi Indonesia bakal ketambahan tiga pemain keturunan Yang menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan Proses naturalisasi Ragnar Orat Manguen dan Tom Hayek Rampung pada akhir Februari atau awal Maret 2024 Sempatlah Jika sesuai jadual tersebut Ragnar Orat Manguen dan Tom Hayek Memiliki waktu untuk mengurus proses perpindahan perderasi Alhamdulillah eh Ini berita baik untuk Indonesia Takut tak sempat guys Saya mengobrol dengan Pakat Tua Umum Eric Thohir Untuk menanyakan soalan lanjutan proses naturalisasi sejumlah pemain Pakat Tua Umum mengatakan Semua berproses dengan baik Bahkan Pakat Tua Umum mengatakan Proses naturalisasi akan dikenjut Agar mereka keadaan pemain melawan Vietnam Di Kualifikasi Piala Dunia Yang pertama confirm lah Dan Justin Habder Perpaduan ini merupakan yang terbaik Dimiliki Timnas Indonesia saat ini Kemudian di posisi 4 gelandang sejajar Ada Sandiwa wingback kanan Saini Patinama Wingback kiri Pemahaya gelandang sentral Dan Ipar Yenar gelandang sentral Mereka akan menyokong 3 juru gedor Di lini depan Yang di Yaakob Sayuri Sebagai winger kanan Marcelino Perdinan Di winger kiri Bahagian depan ya Oh mantap Yang diharapkan perpaduan nama di atas Membantu Timnas Indonesia menang Tandang dan kandang Atas Vietnam nanti Jelas dengan bertambah Insya Allah boleh Insya Allah Indonesia bisa Orang guys so itulah dia Reaksi gila media Vietnam Setelah tahun 3 pemain keturunan Indonesia resmi Jadi wargan negara Indonesia Video ni adalah daripada Youtube channel Sport channel Bagi anda semua boleh mendukung channel ni Dengan cara subscribe channel ni guys Link yang diberikan di ruangan Deskripsi kepada penonton Aku berdoakan agar semuanya Berada dalam keadaan yang baik Dipermudahkan secara urusan Dimurahkan rezeki Dari panjang keumur guys Amin 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 Jadi Indonesia berkemungkinan besar Akan mendapatkan hikmat Ketiga-tiga orang pemain ini Yang anda lihat Di video ni Di dalam skrin ni Kemungkinan besar Mereka akan Berjaya diserapkan Untuk bertemu dengan Vietnam nanti guys Yang pasti Vietnam pun Mesti tahu guys Mereka mesti akan tahu Mereka mesti akan Hantar spy Untuk tahu Berkenaan info-info terkini Squad Timnas Indonesia Betul tak? Mereka mesti nak tahu Perkembangan Indonesia Jadi mereka confirm Sudah tahu Perkenaan dengan berita ini Mungkin sedikit Menggemparkan Menggemparkan Mereka lah Okey Menakutkan Vietnam Berita kemasukan Tiga pemain bintang ini Akan pasti Menggemparkan Vietnam guys Dan jurulatih Vietnam pun Dia tahu Nasib dia ni Lebih kurang 50-50 Jika Mungkin jika mereka kalah Dengan Indonesia Indonesia menang Pada perlawanan kualifikasi Yang menentang Vietnam nanti Jurulatih Vietnam akan Dibuang Ini pendapat akulah Aku rasa macam itulah Sebab di Piala Asia pun Vietnam dah kalah 1-0 Dengan Indonesia Itu membuatkan Vietnam Tersingkir Walaupun masih berbagi Satu game Dah kalah dua kali Tersingkir Dari Piala Asia Di Piala Asia Indonesia telah Menyingkirkan Vietnam Dan Aku pasti Di Kelaikan Piala Dunia Vietnam Akan pasti membalas Dendam Dengar-dengar Info Pemain Nombor 5 Pemain yang Paling ganas Dalam Skuad Vietnam ni Akan diturunkan Tapi tak pastilah Benar atau tidak guys Jadi Tim Nasib Indonesia Harus berhati-hati Kerana pasti Vietnam akan Membalas Dendam Alright Jadi Kita harus Mendoakan agar Wasid juga Bukan kita nakkan Wasid untuk Menyebelahi Indonesia Bukan guys Kita harapkan Wasid ni Adil Kerana kita tahu Permainan kasar Vietnam ni macam mana Kalau wasid Tak adil Habis Sembunyakan Pihak pada Vietnam Vietnam akan Bermain kasar Kerana itulah Tactical mereka guys Daripada dulu Sampai sekarang Alright Jadi apa-apa pun Dengan kehadiran Tiga pemain Keterunan Eropah ni Aku harap akan Membantu Indonesia Untuk Dapat membantai Vietnam Dua atau tiga kali Berturut-turut Terbaik Indonesia Ok guys Aku rasa sampai di sini Saja video aku pada kali ni Semoga kita berjumpa lagi Di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye